Sudah habis Qur'an, tetapi dalam perkuatan sehari-hari tidak sesuai, orang akan tolak. Da'wah ini akan diterima oleh masyarakat apabila mereka melihat orang yang menyampaikan itu. Sudah sesuai, tidak? Sudah sesuai, tidak? Mudah-mudahanlah kalian ini sebagai calon-calon da'ni. Calon-calon yang akan menjadi da'wah, menjadi da'wah, insyaAllah, semangat. Semua orang yang pencerapan sekarang ini, termasuk ustaz ini yang pencerapan sekarang, tidak pernah berlindungi menjadi pencerapan. Jadi jangan lupa berlindungi, saya ingin menjadi pencerapan, mau jadi pembangunan. Belajar sendiri dulu. Tambah dulu pengetahuanmu tentang agama, insyaAllah sedikit demi sedikit, Allah berikan ilham, Allah berikan hidayah, Allah berikan ketujuh. akan lancar makanya kenapa kita muhatharah ya sudah sering muhatharah disuruh latihan muhatharah disuruh menyampaikan ceramah walaupun dia masih lihat teks disuruh menyampaikan khutbah walaupun khutbah masih pakai teks lama-lama khutbah sudah tidak pakai teks itu kenapa karena sudah bertujuh dari Allah jadi sekarang cinta-cintalah untuk berda'wah berda'wah itu cinta-citanya apa mencari riza Allah subhanallah bukan berda'wah itu mencari ebrok dia bilang kalau jadi pencara banyak uang banyak ebrok kalau ini niatmu maka da'wah akan gagal jangan niat da'wah itu supaya orang kasih uang orang kasih ini orang saju orang puji bukan itu kita berda'wah ini karena tujuan lillahi ta'ala hanya untuk mencari riza Allah karena Allah yang perintahkan mana perintah Allah berda'wah itu pakai piil amr apa piil amr berita udah berdakwahlah kamu panggillah kamu panggillah saudara-saudaramu kejalan-jalan Tuhan sekarang tancapkan dalam hati taruh dalam hatinya kamu saya harus berda'wah saya harus berda'wah meskipun tidak dengan mulut saya berda'wah dengan perbuatan saya ya begitu kamu misalnya saya main bola sore sore tindak-tindak bermain dengan teman-teman berkuliah jauh 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 orang suatu orang mengganggu orang itu berdosa itu juga dakwah ya dakwah ini tidak harus tidak harus cerah malam Jumat ya malam cuma sementari ada Bapak Uli di akhirat kamu ajak orang datang ke tempat yang baik ada Bapak Uli di sana kamu ajak teman-temanmu main apa ini jadi dakwah itu tidak terpaksa sama-sama cara maaf alaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma itu dakwah itu dakwah dengan ulu tapi yang berpenting adalah kalian jadi pribadi yang baik ya termasuk syariat syariat Islam itu ditegakkan dalam agama kita mudah-mudahanlah dengan cara-cara begini dakwah kita ini akan sukses amin ya orang bal musuh sudah banyak-panjang pagi ini karena juga ada acara lagi dan menjaga cuma musuh ingin sampaikan titik pesan kepada seluruh calon-calon da'i ya insya Allah bulan kuasa bulan ramadhan ini kalau ada waktu mungkin turun dengan ikal kalau tidak ikal tidak turun selalu turun dengan ustaz dengan dayasan kaya surat dapat juga mau turun dakwah bisa sama-sama ya mudah-mudahan dakwah di bulan ramadhan ini berhenti maka kalian harus belajar ini sekarang harus setelah telah tetap dari sini buka buku atau pergi sama-sama ustaz ajarkan kami materi-materi kuasa hal-hal yang membetalkan kuasa supaya ketika cerama utamanya masalah kuasa yang dibahas kamu ada ilmu ya sekarang orang-orang berdakwah saya berdakwah tetapi tidak punya ilmu dakwah itu landasan utamanya harus punya ilmu dulu maka belajar dulu modok dulu baru pergi berdakwah ini tidak pernah modok tidak pernah sekolah tidak pernah berdakwah karena berdakwah itu ada dasarnya ada ilmu-ilmunya jadi setelah ini ayo semangat cari hubung bertanya ustaz takupatir yang boleh sampai berarti bulan kuasa hal-hal ketua ikat akan berikan arahan nanti ya insyaallah dengan cara-cara ini jadi sebagai kesimpulan dakwah metore dakwah metore dakwah dalam hal kurang tiga satu berhikmat dengan penuh hikmat dengan lemah lembut kasih sayang tidak menjastifikasikan orang tidak membuat menjurutkan orang tetapi kita rakyat seperti kisah ustaz berbicara bagaimana suatu saat nabi sallallahu alaihi wasallam datangin seorang pemuda lalu dia bertanya ya muhammad apakah betul engkau menganggungi nabi kata masjid itu apakah apakah kalau saya masuk islam penerima kata nabi ya merhaba selamat datang kata pemuda itu muhammad saya masuk islam tetapi dengan satu syarat belum pernah ada orang yang memasuk islam penerima cuma pemuda ini nabi kaget lalu nabi tanya apa syaratnya syaratnya saya mau masuk islam tapi saya tidak mau berhenti minuman kerasa sayang dia mau masuk islam tapi jangan dilarang dia minum karena saya ini peminuman kerasa maka metode yang disampaikan oleh nabi maka kalau seandainya nabi pakai metode keras saat itu nabi tolak tidak usah kau kalau begitu kalau kau masuk islam pakai syarat tidak usah tetapi nabi diundangkan dari Al-Quran kata nabi ayo kalau kau masuk islam nabi masih minum silahkan yang penting masuk islam dulu setuju lah dia akhirnya dia bersahada ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu Allah wa ashadu Allah wa ashadu anna kaya Muhammad Rasulullah setelah resmi dia masuk islam bersahada nabi pesan itu sesuai kesepakatan kita tadi kau masuk islam tapi minuman kerasa saya bersilahkan tetapi kata nabi dengan satu syarat kau tadi ajukan syarat sekarang saya ajukan syarat tidak kau minum kata nabi di satu gelas tidak boleh pukar gelas kemudian kata nabi setiap kau minum misalnya hari ini minum kau ambil batu kecil taruh dalam gelas baru kau tumpah kau punya minuman gelas besok minum lagi ambil lagi satu batu lusa minum lagi ambil lagi satu batu deal deal setuju akhirnya ini pemuda tadi pulang dia minuman gelas dia ambil gelas memang khusus dia ambil batu satu besok dia minum lagi malam dalam jangka waktu satu bulan itu batu sudah tiga puluh bijak dalam gelas dalam jangka waktu dua bulan puli gelas dengan batu ketika berkembangan nabi yang ditanya masih minum dia bilang bagaimana mau minum biar rasulullah itu apa namanya gelas sudah penuh dengan batu coba bayangkan bagaimana metode yang disampaikan oleh nabi berhikmah akhirnya orang yang masuk selalu minum keras berhenti dengan sendirinya sekarang kalau kamu dapat kamu punya teman-teman yang belum mau sholat kamu punya teman yang narkoba kamu punya teman yang masih minum keras jangan kamu singgung langsung jangan minum keras pas dia bilang enggak mau mbak tete enggak sok alih lebay apa semua tapi ajak dia walaupun dia masih minum kamu masih minuman keras kamu masih narkoba iya tapi tolong bikin miskin tolong bikin maulir nanti pelan-pelan kejahatannya itu akan hilang diri kalau dia sudah ke masjid pas dia malu minuman keras pas dia malu untuk narkoba sekarang dia harus berda'wah upayakan kamu satu orang satu ini ada orang yang membesarkan sungguh beruntung sungguh beruntung kata nabi seorang manusia yang mampu mengajak orang lain kembali kejalanan ke narkoba itulah yang luar biasa ya mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah amin ya rabbal ada diberikan teori apa materi da'wah materi da'wah pada sore hari ini insya Allah ya dan insya Allah semua saya doakan semuanya menjadi da'i-da'i yang dibantahkan oleh orang tua oleh al-mamat kita amin amin